Kedekatan Rizky, Belar dan Lesti kejora sampai saat ini masih menjadi buah bibir Banyak yang begitu berharap Rizky dan Lesti bisa lanjut sampai ke pelaminan Namun sayang, di samping banyaknya dukungan untuk hubungan keduanya Rizky dan Lesti juga tak lepas dari settingan Kejelasan hubungan mereka masih menjadi teka-tegi Baru-baru ini, Rizky dan Lesti saling mengenalkan keluarga inti Ayah Rizky Belar diketahui baru beberapa hari menginjak kaki di Jakarta dari tanah kelahirannya di Medan Momen-momen mereka yang terbingkai dalam video dan foto membuat banyak warganet semakin penasaran dan bertanya-tanya Apakah kedua keluarga sedang membicarakan nasib perhubungan Rizky Belar dan Lesti kejora untuk ke depan? Meski demikian, Lesti kejora hanya meminta doa agar diberikan yang terbaik Belum ke arah situ ya, tapi doain saja yang terbaik Ujar Lesti kejora Ia mengaku tidak ingin tergesa-gesa terkait masalah ke depan kelak Pelantun kelepas dengan ikhlas ini tidak mau memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan sesaat Karena jangan memutuskan sesuatu di saat kita lagi emosi Harus dipikirin, ia sudah dijalani silaturahmi Baik, ucap Lesti kejora Sebelumnya, Lesti kejora mengatakan dirinya hanya ingin menjadi apa adanya Sementara itu, Rizky Belar mengatakan bahawa dirinya justru sedang memantaskan diri Ia merasa bahawa Lesti kejora adalah wanita idama Sehingga Rizky Belar merasa belum yakin apakah ia benar-benar pantas untuk Lesti kejora Apalagi menjadi kepala keluarga bukan sesuatu yang mudah Justru, saya jujur yang belum yakin dengan diri saya sendiri Apakah saya bisa jadi sosok yang baik untuk Lesti kejora Mungkin ini juga merupakan salah satu alasan Rizky Belar Belum meminang Lesti kejora untuk dijadikan calon istrinya ke depan Kita hanya berdoa agar mereka bahagia Dan hubungan mereka terus berlanjut sampai ke depan nanti Itu saja informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh